San Ye Jin memerankan Yori dalam film ini. Ia dipasangkan dengan Lee Min Ki yang berperan sebagai Jogu. Inilah 5 film romantis San Ye Jin ini pantang kamu lewatkan. 5. A Moment to Remember A Moment to Remember merupakan salah satu film romantis Korea paling legendaris. Dalam film ini, San Ye Jin berperan sebagai Soo Jin. Ia dipasangkan dengan Jung Wo Sung yang berperan sebagai Chul Su. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara Soo Jin dan Chul Su. Bertemu pertama kali dengan cara unik, pasangan ini lantas berkencan dan kemudian menikah. Sayangnya, mereka mendapat cobaan saat Soo Jin didiagnosis menderita Alzheimer di usia muda. 4. The Classic The Classic menggunakan dua setting waktu dalam ceritanya. Karena itu di film ini, San Ye Jin memerankan dua tokoh dengan kisah cinta yang mirip tapi dengan ending berbeda. Selain San Ye Jin, film ini turut dibintangi Cho Seung Wo dan Jo In Sung. Film ini menceritakan tentang Ji Hyie yang jatuh cinta dengan teman sekampusnya. Di saat bersamaan, temannya juga suka pada pria tersebut. Menariknya, kisah cintanya ini mirip dengan kisah ibunya ketika muda. 3. Be With You Be With You diadaptasi dari novel Jepang yang telah dibuat versi film dan doramanya. Dalam film ini, San Ye Jin berperan jadi suah. Ia dipasangkan dengan aktor Sho Ji Sub yang memerankan Wo Jin, suami suah. Film ini mengisahkan tentang Wo Jin yang menjadi ayah tunggal bagi putranya. Suatu hari, suah yang telah meninggal hadir kembali dalam kehidupan mereka. Namun istrinya tak mengingat tentang keluarga kecil mereka. 2. April Snow April Snow membahas kisah cinta yang dilandasi pengkhianatan dalam hubungan pernikahan. Dalam film ini, San Ye Jin dipasangkan dengan Bae Yong John. Masing-masing memerankan Seo Yang dan In Su. Seo Yang dan In Su sama-sama sudah menikah. Suatu hari, di rumah sakit mereka mengetahui bahwa pasangan mereka ternyata saling berselingkuh. Dengan perasaan yang berkecamuk, Seo Yang dan In Su menjadi semakin dekat secara fisik dan emosional. 1. Spellbound Film Spellbound menggabungkan dua genre, yakni komedi romantis dan horror. San Ye Jin memerankan Yori dalam film ini. Ia dipasangkan dengan Lee Min Ki yang berperan sebagai Jogu. Yori merupakan gadis yang bisa melihat hantu. Karena hal ini, ia mengisolasi diri dari kehidupan sosial. Suatu hari, ia bertemu Jogu yang berprofesi sebagai pesulap jalanan. Jogu jatuh cinta pada Yori. Itulah 5 film romantis San Ye Jin ini pantang kamu lewatkan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton!